Intro Assalamualaikum semuanya Adolf Hitler merupakan sosok yang tampak aneh dan lucu jika kita saksikan hari ini Dengan potongan rambut semi cepak berbulah ke samping Serta kumis ala Charlie Chaplin Sosok pemimpin partai Nazi itu Sering jadi meme olok-olok kita hari ini Namun jika kita perhatikan dengan baik Baru kita sadar ternyata pakaian militer Pakaian militer Nazi sangat beda dengan pakaian militer negara lain pada umumnya Seragam Nazi terlihat sangat stylish dan tampak modern Bahkan jika dipakai saat ini Seragam pasukan Nazi dikenal memiliki gaya dan citra maskulin Dibandingkan dengan pakaian satuan militer milik negara lain Ternyata konsep fashionnya tidak didesain dengan asal-asalan Sebab Hitler menggandeng brand pakaian besar dunia untuk mengerjakannya Brand fashion ternama dunia Hugo Boss Ternyata berada dibalik desain maskulin para pasukan Sustafel, Sturmavtelung, Wehrmacht, dan Hitlerjugend milik tentara Nazi Hugo Boss memproduksi seragam Nazi selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua Dimana dikerjakan oleh 40 tahanan Perancis Dan 140 buruh kerja paksa yang didatangkan dari berbagai negara jajahan Jerman Fakta tersebut pertama kali dimuat oleh salah satu majalah terbitan Austria Yang biasa membahas persoalan politik terkini Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari perusahaan Hugo Boss yang bermarkas di Metzingen, Jerman Dalam buku berbahasa Jerman berjudul Hugo Boss 1924 hingga 1945 Karangan Roman Koster dikisahkan peran perusahaan tersebut dalam kepemimpinan Nazi Desain seragam Nazi menampilkan keberanian dari pemerintah Sepatu bud bersol tebal, topi bungkuk, dan jaket kulit yang kemudian diadopsi oleh para roker Amerika Hugo Boss berdiri pada tahun 1923 Awalnya perkembangan perusahaan berjalan begitu lambat hingga nyaris jatuh bangkrut Kemudian ketika Perang Dunia Kedua pecat Hugo Boss mendapat pesanan dari Hitler untuk memproduksi seragam Nazi Sehingga kemunduran keuangan perusahaan dapat ditanggulangi Selain itu, dua persaudara pendiri Puma dan Adidas, Rudolf dan Adolf Dassler Adalah seorang simpatisan Nazi yang turut membantu keberlangsungan partai lewat pasukan produknya Adolf Dassler melalui Adidas bahkan memproduksi sepatu untuk pasukan Wehrmacht selama perang Serta menjadi sponsor utama dari atlet Nazi Jerman pada Olimpiade Berlin Maka kolaborasi desainer-desainer kelas Wahi Jerman Tak ayal membuat skuad militer Jerman begitu maskulin dan berwibawa dalam setiap pose-pesenya Dalam foto dan video yang sebenarnya sudah usang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.